Intro Ternyata rokok itu tidak berbahaya Ini kabar gembira buat para perokok Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa rokok itu tidak berbahaya dibandingkan dengan mabuk dan zina Berikut hasil penelitiannya Seorang profesor melakukan penelitian dengan sampel penelitian tiga orang laki-laki Laki-laki pertama doyan mabuk Kedua doyan main perempuan alias berzina Dan yang ketiga perokok Suatu hari profesor itu membawa ketiga laki-laki tersebut ke rumahnya yang luas Di rumah itu tersedia tiga kamar kosong Profesor menawarkan kepada ketiganya tiga tawaran sesuai dengan kesenangannya Yaitu mereka bertiga akan dikasih per orang satu kamar Dengan jaminan diberi atau disediakan kesukaannya selama dua pekan Dan kamar harus dikunci Jadi selama dua pekan itu mereka tidak boleh keluar kamar Semua kebutuhan akan dipenuhi termasuk makan minumnya Mendengar tawaran itu ketiganya menyetujui Kepada pemabuk Ia memberikan fasilitas dengan berbagai merk minuman keras Kepada pezina Ia memberikan fasilitas beberapa orang perempuan cantik Kepada perokok Ia memberikan fasilitas banyak rokok dengan berbagai merk Singkat cerita Masuklah ketiga orang itu ke kamarnya masing-masing Setelah dua pekan berlalu Maka profesor membuka masing-masing kamar Ketika membuka kamar pemabuk Keluarlah pemabuk dengan mata merah dan badan semboyongan Ia langsung tewas di hadapan profesor Karena setiap hari minum minuman keras Ketika membuka kamar pezina Maka keluarlah lelaki itu dengan kondisi badan kerempeng Loyo lutut bergetar Ia langsung ambruk tewas juga di depan profesor Karena setiap hari memakai beberapa perempuan Dalam waktu dua pekan Terakhir Dibukalah kamar perokok Keluarlah ia dengan badan tegap Tatapan mata tajam Dan kelihatan sehat walafiat Begitu keluar ia berkata pada profesor Gila lufrop Kau berikan aku banyak rokok dengan berbagai merk Tanpa kau berikan aku gasolin atau korek api Kesimpulan dari penelitian tersebut Ternyata rokok itu tidak berbahaya Selama tidak ada gasolin atau korek api